Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikussalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tanaman cabai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk membuat benih cabai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dilakukan pengamparan atau dipaparkan pada suatu media untuk pengeringan seperti tampak kemudian diletakkan pada daerah yang memiliki sinar matahari yang cukup untuk prosedur pelaksanaan dalam pembuatan dengannya itu yang pertama adalah kita siapkan bahannya yaitu buah cabai yang sudah matang kemudian alatnya berupa pisau lipat wadah, saingan plastik saingan plastik gaca cara kerjanya yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan kemudian dijita B yang sudah saya jelaskan jadi mungkin saya sudah jelaskan tadi jawab jadi dari papan masalah saya tadi dapat kita simpulkan bahwa benih dapat diupayakan dengan membuat benih sendiri dengan menggunakan buah cabai kemudian buah cabai diproses untuk kemudian dikeluarkan bijinya kemudian selanjutnya adalah untuk menghematkan biaya dalam pengadaan benih ini sangat penting karena untuk kita dapat memudayakan tanaman cabai ini untuk hasil yang lebih maksimal kemudian untuk meningkatkan pemahaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara atau alternatif selain kita membeli benih dari tokoh-tokoh petangnya bahwa kita juga bisa membuat benih tersebut secara sendiri atau sendiri baiklah terima kasih hanya ini yang saya dapat sampaikan lebih dan kurang saya maaf untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Jumri untuk memberikan pertanyaan silahkan di dalam kita membuat benih kenapa kita ambil dan juga yang ujungnya terlalu yang kita ambil ujungnya terlalu untuk tadi biasa kan memotong yang diambil langsung yang yang maksudnya yang kita jadi yang kami yang karena di tengahnya cupah mungkin biji yang di tengah itu ini tingkat kematangannya sudah sempurna artinya biji tersebut bernas jadi kalau kadar air berapa penting untuk penyimpanan yang lama kadar air itu mulai 14 artinya semakin turun kadar air maka penyimpanan semakin tinggi dan harga dan nilai dari benih tersebut maka akan semakin baik baiklah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akhiri saya akhiri